Intro Halo teman-teman, selamat datang bersama saya Guy Frenzel Dalam VB Smolinko Pada pendagangan dari hari tadi Bersama Morsi untuk mengalami penguatan sertifikan Terangkat oleh sentimen dari adanya kepastian Bagaimana perkembangan pembayaran utang dari Yunani Dan juga beberapa sentimen dari data otomotif Serta teknologi yang mengangkat indeks Dow Jones Mengalami penguatan sebesar 0,67% Yang disuruh oleh penguatan sertifikan dari S&P 400 Sebesar 0,92% Dan indeks Nasdaq yang mencatat rekornya Yang mengalami penguatan sebesar 1,47% Ke level 5.106,59 Sementara itu juga pada pagi hari ini Bersama Asia juga dibuka mengalami penguatan Dimana sentimen dari positif Wall Street Dan juga beberapa sentimen dari penguatan Dolar yang melemahkan mata uang di kawasan regional Juga mengangkat sentimen Asia Dimana indeks DK dibuka mengalami penguatan Sebesar 0,5% Yang ditopang oleh pelemahan yen Serta beberapa peningkatan dari saham-saham otomotif Seperti Honda dan Nissan Sementara itu dari Cosby Korea Juga dibuka mengalami penguatan Sebesar 0,3% Ke level 2.118,13% Yang ditopang oleh beberapa sentimen Dari kawasan sertifikan keuangan Sementara itu dari busa saham Australia SX200 pada pagi hari ini Juga dibuka penguat Sebesar 0,1% Ke level 5.727,5% Setelah itu pada busa komoditi pada pagi hari ini Harga emas terpantau melemah Sebesar 0,11% Ke level 1.185,6% Per treons Dimana harga emas Serta tekan oleh penguatan Tukar dolar terhadap Penyakit krisis lainnya Dan juga disusul oleh beberapa data sentimen Manufaktur Amerika Serikat Dan juga pada pagi hari ini Harga minyak dunia Juga mengalami tekanan Sertifikan sebesar 0,9% Ke level 57.51 per barel Dimana adanya tekanan Dari data cadangan minyak Yang akan dirilis pada hari Kamis nanti Dan juga beberapa sentimen Dari penguatan Tukar dolar AS Terhadap penyakit krisis lainnya Setelah itu pada bursa volta asing Indeks dolar juga masih mengalami Penguatan sertifikan Dimana harga Poster link terhadap dolar Mengalami tekanan sebesar 0,21% Namun euro terhadap USD Mengalami penguatan Imbas dari sentimen kepastian Pembayaran utang Yunani Yang mengalami kenaikan sebesar 0,29% Sementara itu dari USD terhadap Jepan Mengalami penguatan sebesar 0,45% Setelah itu untuk perdagangan bursa lokal ISG pada perdagangan kemarin Untuk mengalami tekanan Sebesar 1,27% Ke level 5253,38 ISG masih tertekan oleh adanya sentimen Dari pelemahan rupiah terhadap dolar Dan juga beberapa sentimen Dari data yang akan dirilis Pada awal bulan nanti Dimana ISG masih berpotensi Untuk pergerakan konsolidasi Dalam range jumpit Saat ini ISG masih berpotensi Dalam pergerakan bargain hunting ISG pada perdagangan hari ini Diprediksi akan bergerak pada level support Di level 5200 hingga 5230 Dan level resisten Berada pada level 5310 hingga 5330 Padahal pun saham-saham yang patut cermat Dipada perdagangan hari ini Adalah saham konsumer Yaitu dari CPIN dan juga INDF Disuruh oleh saham dari LSIP Dan juga LPKR Sekian Viz Ponding Call Untuk edisi Palliga hari ini Terus memakan investasi Happy trading Dan salam Vibis Terus memakas Terus memakas Terus memakas Terus memakas